oke teman-teman kembali lagi di channel teknik audio ya nah oke nah pada siang ini saya kedatangan produk terbarunya nakamichi yaitu nakamichi legend pro series teman-teman ya yaitu pergantinya bukan penggantinya sih ya mungkin yang seriesnya ya yaitu dari nakamichi legend sekarang berubah menjadi produk terbarunya yaitu nakamichi legend pro series ya teman-teman ya dengan kode dengan kode serinya yaitu NA3102i teman-teman ya apa sih bedanya dari si nakamichi legend biasa ini teman-teman ya oke sebelum lanjut begitu teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin kelembang oke Nyalakan tombol loncengnya gratis dukung terus biar mencapai 1000 subscriber Oke sekarang kita lanjut ya kita singkirin dulu yang legend biasanya nah oke teman-teman ya Nah disini sudah ada yang berukuran 9 dan juga 10 ini ya sekarang saya akan coba unboxing yang bagian 10 ini ya teman-teman ya yang 10 ini mana ya Nah ini untuk 10 ini dan ini untuk 9 ini ada teman-teman ya oke nah disini ini akan saya jelaskan sedikit ya menjelaskan sedikit singkat fitur-fitur yang ada di bagian cover depannya ya yang di depan sini ya oke ya untuk si nakamichi dari produk nakamichi nya di tahun awal tahun 2022 nakamichi mengeluarkan nakamichi legend pro series ya kebanyakan nakamichi nya teman-teman ya nakamichi legend pro series dengan seri NA3102i apa sih bedanya dengan yang biasa ya itu aja sih intinya oke ukuran layar 10 in ya untuk bagian display nya 12 10 kali 720 yaitu udah full HD terus disini ada gambar 4G plus ya kemungkinan besar untuk si legend pro series ini udah bisa menggunakan singkat teman-teman ya karena disini sudah ada gambar 4G plus nya dan untuk bagian RAM ya 4GB dan storage nya 64GB ya jadi 4x64 untuk bagian processor nya disini prosesor nya untuk bagian si sistem chipset nya dia menggunakan chipset Qualcomm ya A53 ya A53 yaitu 8 core jadi ini core nya lebih tinggi yaitu menggunakan 8 core ya terus sudah pro garden DSP 5.1 dan juga disini dia sudah DSD direct stream digital apa sih direct stream digital ini saya juga baru paham teman-teman ya oke kemungkinan besar sih untuk DSD nya ini untuk bagian sound systemnya teman-teman ya nah dan juga disini ini dia bisa support miloring ya nah cuman kenapa sih nah ini ada yang minusnya dari si nakaniji legend pro series kok ada yang aneh sedikit nih teman-teman ya nah jadi anehnya tuh apa sih nah anehnya setelah dibaca-baca speknya sedikit teliti ya di sini dia sistem Android nya diturunin teman-teman ya bukan dinaikin Android 11 atau 12 di sini jadi turunin menjadi Android 9 teman-teman ya di sini Android nya 9.0 kalau yang lah yang lama-lama itu dia menggunakan Android 10 kenapa sih untuk si legend pro series ini malah diturunkan atau karena cornya sudah dinaikkan menjadi 8 core ya entahlah teman-teman ya oke intinya seperti itu ya Nah sekarang kita coba unboxing ya teman-teman ya untuk layar sepuluhnya ya kita coba unboxing ya kita buka ya di dosenya dosenya ini dia tipis beda dengan si nakamichi legend yang biasa ya teman-teman ya tuh ya dia lebih tipis ya jadi lebih ramping ya cuman dia memang lebih lebar ya kalau ini manjang Oke teman-teman ya sekarang kita coba unboxing ya kita buka dulu ya Nah si nakamichi legend pro seriesnya oke nah yang pertama kita dapat yaitu bagian busa sponnya ya kedua ada dapat manual book ya Oke jadi untuk manual booknya di sini dia sudah apakah berbahasa Indonesia Oke jadi untuk panduannya ya di sini untuk panduannya itu buku petunjuknya itu sudah berbahasa Indonesia semua teman-teman ya dari cara pemasangan sampai cara pengoperasiannya semuanya sudah tersedia di sini di satu buku ini teman-teman ya Nah ini dia udah berbahasa Indonesia semua ya jadi untuk teman-teman tidak perlu lagi translate ke bahasa Indonesia ya sangat-sangat memudahkan Oke lanjut sekarang kita coba buka aduh kita buka bagian akan di sini geng geng Hai Oke tampak dari depan tidak ada perbedaan sama sekali ya tampak dari depan tidak ada perbedaan sama sekali sama seperti Android Android pada umumnya yang membedakan adalah bagian cover belakangnya teman-teman Oke sekarang kita balik ya Nah ini dia Hai ya di sini berwarna coklat ya berwarna brown coklatnya coklat muda ya dibalut dengan list silver di pinggirnya seperti ini jadi tampak lebih manis ya teman-teman ya cuman tetap aja untuk list krumenya ini tidak kelihatan dari luar karena tertutup dengan panel framenya nanti ya Nah di sini ada bertulisan emboss nakamichi ya sama di depan juga ada bertulisan emboss nakamichi ya ini ya Oke di sini dia agak berbeda dari nakamichi yang legend yang biasa ya di sini dia membedakannya warnanya warnanya ada sedikit coklat ya coklatnya coklat muda kalau saya bilang saya akan sedikit jelaskan untuk bagian soket-soket bagian belakangnya ya di sini ada power supply soket radio dan juga ada soket pre-out ya soket pre-out untuk video dan juga AVE in ya saya tidak tahu apinya nanti kita lihat dan ada jack USB USB 1 USB 2 dan USB 3 dan tentunya di sini ada jack kemungkinan besar untuk bagian SIM cardnya teman-teman ya terus lanjut ya di pentolan sebelah kiri ya belakang kiri di sini ada lambang 4g-min saya nggak tahu 4g-min maksudnya apa terus di bawahnya ada colokan GPS ya ini dia untuk colokan GPS next di sininya ada bagian 4G plus ya dan di sini ini ada untuk bagian frekuensi sinyal Wi-Fi teman-teman ya di sini ya oke nah untuk tampak dari belakang seperti ini ya dari samping dan tampak dari depan ini ya oke untuk desain rapi mulus ya dipegangnya kokoh ya lumayan berat ya beda dengan antut-antut lainnya ya oke lanjut kita sekarang lanjut ke bagian perkabelannya ya Nah oke di sini ini dapat dua pre-out berwarna kuning RCA tapi berkepala USB teman-teman ya nah ini kepalanya kalau saya sih feeling saya pribadi ini untuk video outnya teman-teman ya jadi untuk video outnya kemungkinan besarnya itu feeling saya saya sih tidak tahu ya ini video outnya dicolokan ke bagian USB-nya jadi nanti niat saya keluar ke bagian headdress monitor atau TV tambahannya teman-teman ya kurang lebih sih seperti itu karena saya belum tanyakan juga fungsinya apa Oke sekarang kita lanjut ya Hai kita lanjut disini dapat antena ya antena untuk sinyal 4G nya ada dua ya ini dia dan ada modul GPS ya untuk Google matenya ya karena si Nakamichi nya sudah Android ya Oke kita lanjutnya dapat apa lagi ya kita buka nih dapat kotak kecil isinya apa saya tidak tahu dan disini dapat bracket ya ada dapet dua bracket Oke sudah kosong adis ya Oke kita coba ini dulu ya nah oke kita masukin kabel-kabelnya yang ini dulu biar tidak kelihatan terlalu berantakan teman-teman ya nah oke sekarang kita coba brodolin bagian dus putih yang ini yang kecil ya yang ada di dalam dus makamichi nya ya seperti apa sih ya apa aja yang didapatkan kita coba brodolin nah kita brodolin teman-teman nah oke habis kosong disini ada skrup ya skrupnya skrup derat halus ya karena disini bukan plastik melainkan babet ya teman-teman ya untuk bagian bodi belakangnya jadi kalau teman-teman menggunakan derat kasar 100% ininya tidak akan masuk ya atau si skrup kecil derat kasarnya biasanya patah teman-teman ya jadi dia derat halus Oke lanjut disini ada jack USB untuk jack USB nya sendiri untuk si nakamichi legend pro series dia berwarna biru ya teman-teman ya bukan lagi warna abu ya seperti nakamichi legend yang biasa ya di sini ada pertuliskan USB 1 dan dibaliknya ada USB miloring terus selanjutnya disini ada USB 2 USB 2 dan USB 3 nah jadi untuk total dapat slotnya yaitu 3 USB teman-teman ya lanjut ya nih kabelnya nih Hai kenapa dia mengusung kabel Jack tapi Jacknya Jack nakamichi lama ya nakamichi nakamichi zaman dulu ya Nah ini dia untuk kabel power supply nya masih sama seperti terlebih dahulu itu yang terdahulu ya yang sudah-sudah cuman kalau yang terdahulu tuh didapatnya buntungan atau potongan ya dan yang sekarang ini yang si legend pro seriesnya ini kenapa dia mengusung cek kalau saya pribadi itu tidak terpakai teman-teman ya Nah jadi saya pernah bongkar mobil apa ya mobil-mobil Eropa atau Korea yang ada jacknya seperti ini kalau nggak salah itu mobil piscuit teman-teman ya untuk mobil piscuit dia dapetnya jack seperti ini karena dia dapetnya jack-jack seperti nakamichi dan sansui yang lama teman-teman ya ini jacknya ya kalau saya pribadi sangat-sangat tidak terpakai teman-teman lebih baik mengusung kabel buntung seperti sedia kalanya teman-teman ya Oke seperti ini lanjut disini ada pre-out ya untuk apa untuk pre-out front real subnya dan ada bagian mikrofon in ya ya jadi mungkin ada eksternal dan juga ada internalnya disini tapi kemungkinan besar sih disini tidak terpakai untuk micnya dan disini ada kabel yang bertulisan sim nah disini kemungkinan besar untuk bagian sim cardnya teman-teman Aduh Aduh susah coy nah ini dia ya Nah ini untuk bagian sim cardnya ya teman-teman ya ini ada pertulisan sim card ya jadi untuk jaringan yang sudah terpakai yang bisa terpakai itu jaringan 4G teman-teman ya alias 4K oke oke nah jadi untuk bagian sim cardnya nanti taruhnya di bagian konsul box laci bagian sebelah kiri ya teman-teman ya tergantung mobilnya mobil apa Oke lanjut disini ada jack untuk bagian kamera dan kabel terpisah satu yaitu untuk brake brake itu kabel untuk gambar jadi kalau teman-teman nyetel YouTube kabelnya yang breaknya ini tidak dipasang ya contohnya seperti nakamichi yang kemarin yaitu elipro dia tidak ada settingan ya saya udah cari-cari settingnya tidak ada cuman disitu ada kabel brake ya teman-teman yang terpaksa saya bongkar dan saya pasang kembali untuk kabel berikutnya karena memang dia tidak ada sambungan kabel berikutnya teman-teman ya dan disini dia ada soket RCA terpisah yaitu tulisan back video in yaitu untuk kamera ya jadi untuk kamera terpisah untuk kamera universal yang kemungkinan besarnya yang ini ya Oke lanjutnya dapat untuk Wi-Fi nya ya untuk frekuensi Wi-Fi nya ya jadi ini untuk Wi-Fi ya kecil ya jadi dicolokkan ke bagian Wi-Fi nya disini untuk bagian unit belakangnya ya kecil ya hati-hati kalau teman-teman beli jangan sampai hilang terus lanjut ya di sini dia dapat untuk voxial out center out dan real out ya jadi untuk kameranya ini eh kayaknya dia tidak bisa kamera HD tapi kalau dilihat-lihat untuk bagian settingan kamera HD nya nanti dia seperti elipro teman-teman ya kemungkinan besarnya teman-teman ya Oke lanjut dan dapat empat buah sekrup kecil ya seperti ini ya Nah ini empat buah sekrup kecilnya Oke teman-teman mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkat dari sinakamichi legend pro series yang kode serisnya sekarang yaitu nr31002i yaitu 3102i teman-teman ya jadi kalau untuk si legend kan memang yang pertama itu tidak ada kode serinya dia hanya seperti ini polosan ya teman-teman ya boleh lihat ya Nah kalau untuk si legend pro series ini dia sudah ada serinya yaitu nr31002i teman-teman ya Oke lihat teman-teman mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkat dari produk terbarunya yaitu nakamichi legend pro series yang awal tahun 2020 ini sinakamichi bener-bener mengebrak dan mengeluarkan seri terbarunya lagi ya jadi belum selang lama akhir tahun kemarin akhir tahun 2021 kemarin dia sempat mengeluarkan nakamichi elite pro ya teman-teman ya yaitu nakamichi RAMnya 6x128gb teman-teman ya sedangkan yang sekarang yang legend pro series ini untuk RAMnya itu RAM 4x64 teman-teman ya oke Hai sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye